Dear learners, pendidikan era modern bukan lagi mengenai guru yang hanya menjelaskan di depan kelas dan siswa yang mendengarkannya sambil terduduk mengantuk di bangku kelas. Saat ini, banyak guru modern yang mau menerapkan metode pembelajaran yang terbaharukan sehingga siswa ditekankan untuk dapat terlibat aktif. Banyak macam metode yang dapat digunakan oleh guru untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Yuk kita simak video ini sampai selesai ya! Debate Focus Flip Classroom adalah sebuah metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa di sekolah. Dengan metode pembelajaran seperti ini, siswa dituntut untuk aktif berbicara dan mempelajari materi untuk disampaikan ke depan banyak orang, serta kemampuan berpikir kritis siswa pun akan terasa. Keterampilan ini mulai diterapkan oleh guru untuk membuat para siswanya di sekolah menjadi seorang yang tidak malu untuk mengutarakan pendapatnya. Biasanya, debat dilakukan oleh dua orang siswa atau dua kelompok untuk mempertahankan pendapat dengan opini masing-masing siswa. Jika dilihat dari lokasi dan penerapannya di sekolah, debat dimanfaatkan oleh para guru di sekolah untuk menciptakan suasana belajar agar tidak terkesan monoton dan membosankan. Dikatakan debat sangat baik untuk meningkatkan hasil belajar. Sebagai metode pembelajaran, berdebat melibatkan siswa dalam mengekspresikan pendapat mereka dari dua perspektif yang bersaing dengan tujuan untuk saling bertentangan. Kesempatan untuk mengambil keputusan dapat diberikan setelah pandangan-pandangan yang berlawanan disajikan dalam pernyataan-pernyataan yang bergantian. Tentu dengan metode debat seperti ini, sangat mendukung mental dan kepercayaan diri seorang siswa. Pintar dan berprestasi di kelas, bukan jaminan seseorang untuk dapat percaya diri lomba dengan menggunakan bahasa verbal dalam mengkritisi sesuatu. Jadi, debat dapat dijadikan solusi pembelajaran di sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Namun, ada pula kekurangan dari metode ini. Dikarenakan tidak semua mata pelajaran bisa menggunakan metode debat fokus flip classroom, hanya mata pelajaran yang membutuhkan penelaran seperti keluarga negaraan atau PKN dan materi penelaran lainnya yang dapat menggunakan metode ini. Lalu, bagaimanakah penerapan flip classroom dengan metode debat fokus flip classroom? Untuk mengetahui jawabannya, Anda dapat menemukannya pada video berikutnya ya, learners! Terima kasih telah menonton!